Hai semuanya, welcome back to my channel dan di video aku hari ini, aku bakalan buat video lagi dan untuk kali ini, aku bakalan review dari produknya Madam G untuk yang pertama, aku bakalan review dari BB Fume Liquid Foundation-nya, dan untuk yang kedua, aku bakalan review dari Lost Powder-nya Madam G. Oke, selanjutnya langsung aja, aku bakalan mulai dari packaging-nya dulu ya guys. Untuk packaging-nya sendiri, jika kalian membeli foundation liquid dari Madam G ini, kalian akan mendapatkan box seperti ini dan untuk warna box-nya sendiri, warnanya silver kayak gini, dan untuk bagian depannya, ini ada brand logo-nya Madam G, ini ada tulisannya Madam G, ini BB Fume di Foundation Liquid dan untuk bagian bawahnya, ini ada tulisannya Cover All, Waterproof, dan Light dan untuk netonya sendiri ini ada 30ml dan untuk selanjutnya, langsung aja aku bakalan buka nah ini dia isi dari Foundation Liquid Madam G, untuk kemasannya sendiri, ini bentuknya tube, untuk bagian cover-nya sendiri ini sama seperti box-nya, warnanya silver dan emas dan untuk bagian depannya, ini tuh sama persis sama cover-nya, untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan buka dan ini aku masih barusan beli, jadi ini belum aku buka untuk bagian dalamnya ini masih tertutup kayak gini langsung aja aku bakalan buka, untuk pembukanya sendiri ini pakai, kayak tancepannya gini kita tancepin ini dia oke untuk selanjutnya, langsung aja aku bakalan kasih tau kalian bagaimana teksturnya aku bakalan sedikit taruh ke tangan aku nah ini dia untuk teksturnya sendiri ini teksturnya itu lumayan kental dan untuk shade-nya sendiri foundation liquid dari Madam G ini ini cuma ada satu shade aja jadi cuma ini aja nggak ada pilihan warna yang lainnya langsung aja aku bakalan coba sedikit barukan ke tangan aku untuk di blend-nya sendiri ini tuh juga mudah banget nah ini dia ini bisa kalian lihat setelah aku blend ke tangan aku ini warnanya itu agak keputihan gitu tetapi untuk secara keseluruhan untuk teksturnya menurut aku tidak ada masalah teksturnya itu halus, lembut langsung menyerapkan kulit gitu selain itu juga nggak lengket jadi langsung aja aku bakalan langsung aplikasikan ke muka aku untuk mengaplikasikannya aku bakalan aplikasikan sesengah-sesengah dulu biar kalian tahu hasilnya nah ini dia kemudian langsung aja aku bakalan coba blend pakai tangan aja biar lebih gampang nah ini dia ini aku sudah selesai mengaplikasikan liquid foundation ke setengah wajah aku dan ini bisa kalian lihat sebelum dan sesudah aku memakai foundationnya untuk perbedaannya untuk warnanya sendiri menurut aku ini warnanya tuh masih masuk di kulit aku nggak terlalu putih juga nggak terlalu gelap untuk coveragenya sendiri untuk menutup si kantong mata aku ini sudah lumayan tertutup dan untuk menutup bekas-bekas rawat aku ini juga lumayan tertutup untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan coba dua layer apakah si liquid foundation yang ini bisa menutup total bekas rawat aku atau tidak aku bakalan coba sedikit tambahkan aku bakalan juga tambahkan untuk di bagian bawah mata aku setelah memakai dua layer untuk menutup bekas rawat aku ini tuh bener-bener bagus banget aku suka untuk bagian kantong mata aku ini juga lumayan tertutup dan untuk hasilnya sendiri ini hasilnya tuh matte untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan lanjutkan pakai liquid foundation-nya ke wajah aku yang sebelah kiri nah ini dia nah ini dia yang sudah selesai mengaplikasikan seluruh wajahku dengan menggunakan foundation liquid dari Madam G untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan review untuk yang pertama mulai dari packagingnya untuk packagingnya sendiri menurut aku ini tidak ada masalah ini packagingnya itu simple dan untuk packagingnya ini juga ukurannya lumayan kecil dan teramping jadi mudah banget untuk dibawa kemana-mana untuk yang kedua untuk teksturnya untuk teksturnya sendiri ini juga tidak ada masalah ini teksturnya itu bener-bener halus lembut mudah banget untuk di blendnya selain itu juga gak lengket di kulit dan untuk yang ketiga adalah untuk hasilnya setelah pemakai dari liquid foundation ini hasilnya itu bener-bener ringan jadi kayak gak pakai apa-apa kayak gak pakai foundation gitu cuma pakai BB cream aja dan untuk selanjutnya adalah untuk warnanya untuk warnanya sendiri si liquid foundation dari Madam G ini warnanya itu juga masih masuk di kulit aku dan setelah memakai liquid foundation dari Madam G ini di wajah aku itu rasanya itu kayak lembab gitu selain itu juga gak kering sama sekali jadi menurut aku untuk kalian yang mempunyai kulit kering ini juga masih aman di kulit kalian jadi untuk secara keseluruhan untuk liquid foundation dari Madam G ini tidak ada masalah jadi aku masih suka banget sama liquid foundation dari Madam G ini oke untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan beralih ke loss powdernya untuk loss powdernya ini packagingnya itu kayak gini untuk bagian depannya ini ada tulisannya Madam G Fem Banana Loss Powder dan untuk shadenya sendiri ini aku beli yang shadenya nomor 04 dan untuk loss powder dari Madam G ini mempunyai 3 shad yaitu yang nomor 03 04 dan juga 05 dan buat kalian penasaran bagaimana varian warnanya kalian bisa langsung aja lihat berikut ini nah itu dia varian warna dari loss powder Madam G oke untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan mulai dari packagingnya untuk packagingnya sendiri ini packagingnya itu ukurannya itu mini kecil kayak gini jadi mudah banget untuk dibawa kemana-mana dan untuk packagingnya itu ukurannya itu sama seperti sari ayu loss powder ini bisa kalian lihat dan untuk isinya sendiri loss powder dari Madam G ini ada 8 gram dan jika kalian membeli loss powder dari Madam G ini kalian tidak akan kalian mendapatkan box jadi ini cuma disegel sama plastik ini aku bakalan buka oke untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan buka nah ini dia bagian dalamnya ini tuh dapet sponge kayak gini untuk sponge-nya sendiri ini tuh halus banget untuk bagian depannya sponge-nya itu ada mereknya Madam G ini untuk sponge-nya ini tuh bener-bener halus nah ini dia untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan coba swos ke tangan aku nah ini dia langsung aja aku bakalan coba untuk blend nah ini bisa kalian lihat ini tuh kayak langsung hilang gitu langsung aja aku bakalan coba taruh sedikit lebih banyak daripada tadi ini dia untuk warnanya sendiri ini tuh warnanya itu kayak keputian di tangan aku dan untuk teksturnya sendiri ini teksturnya itu juga lumayan halus aku suka ya bener-bener halus ini teksturnya langsung aja aku bakalan langsung aplikasikan ke muka aku biar kalian tau apakah si loss powder dari Madam G ini cocok di muka aku apa apa tidak nah ini dia ini aku sudah selesai memakai loss powder-nya ke seluruh wajah aku untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan kasih tau kalian bagaimana detailnya kalian bisa langsung aja lihat berikut ini nah itu dia dia adalah detailnya untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan sedikit review tentang loss powder dari Madam G ini ya guys mulai dari packagingnya untuk packagingnya ini menurut aku tidak ada masalah ini itu unyu banget kecil jadi mudah banget untuk dibawa kemana-mana dan untuk yang kedua adalah untuk teksturnya untuk teksturnya sendiri si loss powder dari Madam G ini partikelnya itu bener-bener halus banget jadi aku suka dan untuk warnanya sendiri ini warnanya itu juga masih masuk ke kulit aku selain itu juga yang paling aku suka adalah untuk si sponsnya ini sponsnya ini bener-bener halus tebel ini itu enak banget dipakainya dan yang paling aku suka lagi antara perpaduan foundation liquid dengan bedak taburnya ini sama sekali tidak membuat wajah aku itu kering dan ini hasilnya itu juga lumayan natural jadi aku suka banget jadi untuk selanjutnya langsung aja aku bakal lakukan uji ketahanan dan sekarang ini pukul 8.48 dan aku bakalan balik lagi beberapa jam kemudian guys bye-bye hai semuanya balik lagi sama aku dan sekarang ini pukul 13.48 jadi udah sekitar 5 jam aku mau pakai liquid foundation dan juga bedak taburnya untuk selanjutnya langsung aja aku bakal kasih tau kalian bagaimana detailnya kalian bisa langsung aja lihat berikut ini dan untuk yang pertama yang paling aku suka itu adalah keringanannya liquid foundation ini bener-bener ringan banget jadi gak kayak pakai foundation dan yang kedua yang paling aku suka lagi untuk di wajah aku yang kering ini hasilnya itu bener-bener gak kering sama sekali jadi ini tuh kayak lembab gitu setelah pemakaian 5 jam ini bisa kalian lihat hasilnya itu lebih natural dan juga warnanya itu tambah bisa menyatu sama kulit aku dan hasilnya itu juga gak ngedempul gitu dan untuk yang ketiga adalah untuk coveragenya untuk coveragenya ini bener-bener enak banget ini bisa kalian lihat kantung mata aku ini tuh masih tertutup dan untuk bagian hidung aku yang biasanya pakai BB cream atau foundation merek lain itu kayak berminyak banget tetapi memakai liquid foundation dan juga bedak taburnya untuk bagian hidung aku ini tuh kayak gak terlalu berminyak banget jadi aku bakalan langsung aja lakukan uji ketahanan lagi dan aku bakalan balik lagi beberapa jam kemudian guys bye-bye hai semuanya balik lagi sama aku dan sekarang ini pukul 17 lebih 25 jadi udah sekitar 8 jam setengah aku memakai liquid foundation dari madame G dan juga bedak taburnya untuk lebih detailnya kalian bisa langsung aja lihat berikut ini untuk sampai sejauh ini untuk sampai saat ini aku bener-bener suka banget sama liquid foundation dari madame G ini dan juga bedak taburnya ini sama sekali tidak ada masalah dan setelah pemakaian 8 jam setengah hasilnya pun natural banget bisa menyatu sama kulit aku selain itu juga hasilnya itu kayak lebih glowing di muka aku dan sama sekali gak bikin kering ini malah bisa ngelembapin muka aku gini dan selama aku memakai liquid foundation dan juga bedak taburnya sama sekali tidak ada rasa panas gatel beruntusan ataupun gimana tidak bikin iritasi juga jadi menurut aku liquid foundation dan juga bedak taburnya ini aman banget digunakan untuk kulit sensitif karena tipe kulit aku itu cenderung kering dan juga sensitif untuk selanjutnya adalah untuk hasilnya untuk hasilnya itu bener-bener natural lama-kelamaan itu bisa menyatu sama kulit aku dan sampai saat ini hasilnya itu tambah lebih glowing apalagi saat kena air pun ini itu anti luntur kan biasanya kalau kena air itu jadi kayak belang-belang gitu kan tapi untuk liquid foundation dan juga bedak taburnya ini sama sekali gak bikin kayak belang-belang gitu dan untuk liquid foundation ini cuma satu shade aja dan untuk satu shade itu sudah bisa mewakili seluruh kulit Indonesia maupun putih sampai hitam menurut aku itu bagus banget dan aku saranin buat kalian yang mempunyai kulit putih lebih putih daripada aku jika kalian ingin menggunakan liquid foundation dari si Madame G ini kalian bisa menyiasati dengan menambahkan foundation yang lebih putih jadi kalian campurkan gitu dan buat kalian bertanya-tanya apakah si liquid foundation dari Madame G ini oksidasi atau tidak jawabannya iya dan untuk oksidasinya itu sekitar setengah jam pertama itu oksidasi lebih gelap satu tingkat daripada sebelumnya tetapi setelah itu udah tidak oksidasi lagi jadi untuk sekedar informasi aja untuk harganya sendiri kedua produk dari Madame G ini mempunyai harga yang sangat terjangkau untuk yang liquid foundationnya harganya itu cuma 26.500 aja sedangkan untuk yang berat taburnya harganya 27.500 jadi itu dia adalah kesimpulan aku di video ke hari ini dan untuk liquid foundation dan bedak taburnya ini menurut aku recommended banget buat kalian apalagi untuk si liquid foundationnya ini juga tahan lama hasilnya pun bagus dan gak bikin kering oke segitu aja video review dari aku jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan buat kalian beri kuat untuk video selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah dan jangan lupa juga share ke temen-temen kalian yang sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe share aku ini ya guys tunggu video selanjutnya thank you for watching bye 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 selamat menikmati